Selamat menikmati Selamat menikmati Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'udu wa iyaka nasta'in Nah setelah itu doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya warzula Rabbi zidni ilma Warzuli fahma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak berjumpa lagi dengan Bu Fitri pada hari Rabu ini Dengan materi pembelajaran Tetap dengan benda-benda langit Dengan subtermanya Bintang ya Sekarang kita lebih mengenal Tentang bintang Bintang itu berkelap-kelip Pada malam hari Selain malam hari ada bulan Malam hari juga ada Bintang Langit tanpa bintang Tidak akan menjadi indah ya Anak-anak ya Tapi kalau ada bintangnya Akan menjadi sangat indah Tapi sebelum Bu Fitri menerangkan Tentang bintang Bu Fitri akan Membelajari anak-anak Memberikan pelajaran tentang anak Tentang materi yang pertama Materi yang pertama Yaitu Melafalkan surat Anasir Anak-anak Ayo kita sekarang belajar sama-sama Membaca surat Anasir ya Anak-anak ya Dengan kita tundukkan kepala sebentar Kita baca surat Anasir yang bagus Karena ini adalah Surat Al-Quran Jadi kalau kita membacanya Buakus Nanti kita akan mendapat pahala Dari Allah SWT Amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Anak-anak Tadi sudah Diajar Ibu Fitri Membaca surat Anasir Sekarang kita lanjut Dengan materi yang kedua Yaitu Ada di LKS Halaman 22 LKS halaman 22 ini Apa tugasnya anak-anak? Tugasnya anak-anak Menghias Jendela Kamar Tony Dengan benda langit Yang ada di malam hari Karena Tonynya lagi tidur Berarti suasananya Suasana malam hari Anak-anak Dihiasi Jendela kamar Tony ini Dengan Benda langit Malam hari itu Biasanya ada bintang Ini Ibu Fitri Kasih hiasan bintang Biasanya juga ada bulan Anak-anak Boleh ngasih hiasan bulan Di samping sini Boleh Dikasih bulan Ini sama Ibu Fitri Dikasih bintang-bintang Bintang Supaya bagus ya Anak-anak ya Setelah Dikasih hiasan Bintang Tugasnya anak-anak Apa Tugasnya anak-anak Mau warnai Sekarang Oh sudah dikasih bintang Sekarang tak warnai Ibu Fitri Ini sama Ibu Fitri Selambu Atau Gordonnya Sama Ibu Fitri Dikasih Warna biru Warna biru Perpaduan biru Sama kuning Anak-anak Kepengennya Ibu Fitri Aku kepengen Tak warnai Warna kuning Sama oran Boleh Ini mau diwarnai Ureng boleh Tidak harus sama dengan Punya ibu guru Ini mau tak warnai Warna ungu Boleh Diwarnai warna apa saja Sesuka anak-anak Boleh Anak-anak Bebas berkreasi ya Itu tugas yang Kedua Anak-anak Itu tadi tugas yang Kedua Yaitu Anak-anak Mengerjakan LKS Halaman 22 Sekarang tugasnya Yang ketiga Apa anak-anak Tugasnya yang ketiga Anak-anak Menulis huruf Arab Yang ada Di buku tulis Arab Nanti sama buku huruf Sudah dikasih contoh Nulis buku Arabnya Anak-anak tinggal Meneruskan saja Menulis Menulis Arab apa Menulis Arab Bintang Bersinar Malam Hari Ini tugasnya Anak-anak Ada di buku Tulis Arab Nanti sudah dikasih Contoh buku huruf Dan anak-anak Tinggal melanjutkan Melanjutkannya Sesuai dengan titik Menulisnya ada di titik Ada di titik Jadi anak-anak Menulisnya Di sampingnya titik Itu tugas Yang ketiga Menulis huruf Arab Ada di buku Arab Alhamdulillah Untuk pembelajaran Hari Rabu Sudah selesai semuanya Bu Fitri ingatkan lagi Pembelajaran hari ini Yang pertama Yaitu Anak-anak membaca Surat Anasir Jangan lupa Pengumpulan tugasnya Di voice note Nanti dikumpulkan Di grup pelasnya Masing-masing Itu tugas yang pertama Tugas yang kedua Yaitu Anak-anak Menghiasi Jendela Kamar Tony Dengan Benda langit Yang ada Di malam hari Boleh dihiasi Dengan bintang Boleh dihiasi Dengan bulan Sesuka hati Anak-anak Yang bagus Untuk gambarnya Dan Jangan lupa Setelah dihiasi Agar Kamarnya Tony Menjadi indah Anak-anak harus Diwarnai Warnanya Warnanya Sesuai dengan Kreasi Anak-anak Tidak harus Sama dengan Bukuru Anak-anak harus Bisa berkreasi Aku suka Warna Biru Anak-anak Berkreasi Dengan warna Biru Perpaduan Antara Biru Dan kuning Merah Dan Biru Boleh Sesuka hati Anak-anak Dan Tugas yang ketiga Yaitu Menuliskan Huruf Arab Yang ada Di buku Tulis Arab Itu tugas Untuk Hari Rabu Tugas pertama Dan kedua Difoto Dan dikumpulkan Di link Pengumpulan tugas Tidak bosan-bosannya Bu Fitri mengingatkan Pengumpulan tugas Jangan sampai Melebihi Pukul 12 Anak pintar Anak hebat Anak soli-soli Anak-anak Tetap semangat Belajar dari rumah Ya sayang Semoga Anak-anak Menjadi anak yang Mewintar Anak yang Sukses dunia Dan akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Anak-anak Untuk materi Materi hari ini Kan sudah selesai Kalau sudah selesai Maka kita berdoa Mereka kepada Allah Supaya Anak-anak Nanti Ilminya Beropak Di dunia Dan di akhirat Ayat-anak Kita berdoa ya Membaca surat Al-Aswad A'udhu A'udhu Billahi Minash Ayat-anak Bismillahirrahmanirrahim 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 Doa keluar Bismillahirrahmanirrahim 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 Tawakkaltu Alallah